Halo kitallers welcome back to my channel di pertandingan kali ini masih pertandingan antar klub di sebelah sini ada Fanny dan Chris yang disebelah sana aku nggak tahu namanya tapi yang yang jelas yang di sebelah sini cewek-cewek yang disebelah cewek dan cowok mungkin kalian heran ya kok ada mix double lawannya women's double tapi ya itu memang terjadi kalau permainannya enggak resmi kayak gini ini kan cuman sparing pertandingan persahabatan ya di video kali ini aku enggak kecilin suara aslinya terlalu kecil ya biar kalian juga ikut mendengarkan pembicaraan teman-teman yang ngobrol ya salah satunya aku sih yang ngobrol kita bicara mengenai kok dan senar atau tarian tarian mungkin kalian bisa denger suara di background dan kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar di video kali ini aku kalau untuk permainan aku kasih topik topik formasi dan posisi siap kalau kalian perhatikan permainannya Fanny dan Chris nih mereka itu formasinya enggak umum ya kalau angkat bola kan harusnya jebar kiri dan kanan gitu jaganya lagi kalau Chris tuh lebih ke depan itu meskipun jaga di sebelah kiri tapi tetap posisinya depan belakang kalau seperti itu ini makanya disemes langsung ke kirinya Chris udah mati kalau dari sebelah sana yang lawannya ya itu mereka juga enggak punya pengetahuan seperti itu tadi sama-sama random ini mainnya tapi cuma ngandelin skill itu pengembalian aja kalau level-level yang seperti ini biasanya cuman memukul bola atau mengembalikan itu cuman asal kembali aja enggak peduli harus diarahin ke mana nanti kalau malah diarahin ke sudut tertentu malah out soalnya skillnya masih belum terlalu presisi kok bisa servis bisa ngelola bisa semestri itu sudah cukup ini pengembalian dari Chris kan cuma di tengah-tengah aja ini habis maju bisa mundur-mundur sendiri seperti main single tapi cuman setengah lapangan kalau double harusnya lebih banyak kekerja sama sih kalau udah maju ya udah jaga di depan tapi yang belakang harus bisa cepet cover kalau Fanny sering partner sama aku udah sering aku bilangin kalau dari kita angkat jaganya kiri dan kanan jadi waktu Chris ngangkat ya udah ke kanan cuman Chris tuh nggak mau tindak ke kiri tetap jaga di tengah-tengah jadi Fanny nya mundur lagi kalau kalian enggak nuruti informasi atau posisi yang basic itu bikin kalian cepet capek dan juga defense nya lebih lemah mungkin bukan kalian yang capek kalau kayak Chris gini ya Chris nya nggak capek karena jaga di depan terus tapi yang capek Fanny soalnya harus lari-lari tinggi ke kiri-kiri kanan cover area yang lebih besar kalau jaga di depan tuh kan cover area nya cuma segitiga kecil di depan dia ngambil yang pojok kiri dan kanan itu juga susah ini untungnya masih tanggap jadi Chris bisa cover yang sebelah satunya tapi ya kembali lagi nggak sempurna karena posisinya formatnya salah Hai sebagai partner juga bingung ya karena kalau mau jaga posisi atau formasi yang bener tapi partner kita waktu ada bola di depan bukannya malah diturunin tapi malah dilop itu kita juga sisa kita mau lari atau jaga dimana itu jadi bingung karena ya nanggung-nanggung boleh tapi tergantung dari lawannya juga ya kalau lawannya ternyata juga enggak bisa ngarahin pengembalian atau ngarahin serangannya ya mungkin masih nggak apa-apa masih kita masih bisa menang kalau aku amati dari tadi Chris tuh kalau mengangkat bola yang mungkin jaganya udah di kiri kanan tapi terlalu ke depan jadi kalau ada sama lawan itu diangkat ke belakang dia enggak sempat lari ke belakang karena enggak jaga di tengah-tengah jadinya jauh untuk lari ke belakang akhirnya satu dua langkah ke belakang terus dikira out ternyata enggak terus nggak mau ngambil jadinya hanya karena salah menempati posisi yaitu terlalu ke depan Hai seberapa penting sih posisi atau formasi itu ya penting banget ya kalau kita ngelop posisi defense tapi jaganya depan belakang atau waktu kita lihat lawan kita melakukan seperti itu tempatin aja ke diri dan kanan lapangan pasti lebih cepat mati lawannya kiri kanan kalau kiri enggak mati kanan enggak mati ya kiri lagi kanan lagi apa-apa tapi itu cara yang paling efektif kalau misalnya lawan kita nyerang tapi posisinya tetap kiri dan kanan ya kita tempatin aja di depannya yang habis nimes atau habis nyerang itu lakukan beberapa kali kayak gitu kalau posisi mereka enggak berupa ya kita pasti yang habis nyerang itu kecapekan karena abis nyerang nggak bisa maju ke depan tapi ya kalian harus bisa nempatin pendek ya jadi aku nempatin ke depannya yang nyerang yang nggak nanggung dan deket sama kanan-neng nyatakan di depannya Hai 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 selamat menikmati ini Chris ngelop tapi funny gak bila nah kalau kalian jadi funny ya tetap di tengah kayak gitu ya harus siap terima semester kalau takut kena semester ya berlindung di teketnya net dibawah jadi agak seperti contoh tapi harus bisa intersepsi atau nyegat tempoh hari ada pembahasan di grupku mengenai kalau udah dua itu mau disuruh lari-lari udah nafas tua kata mungkin capek ya sebenarnya kalau kalian bisa ngerti kira-kira malawan tuh ditaruh dimana kita bisa langsung siap posisinya dimana jadi langsung jaga misalnya ya kalau kalian ngelop itu kan opsinya sama lawan tuh bisa disemes bisa dilop balik sama bisa di drop shot jadi kalian udah siap-siap tiga pengembalian itu posisinya di mana kadang-kadang kalau posisi lawan itu kepepet di belakang kembalinya kan biasanya lurus-lurus lob atau lurus genet jarang banget kalau ada yang silang jadi kalian udah tungguin aja di lurusannya tapi jangan terlalu ke samping ya berdirinya siapa tahu sama-sama dikasih ke silang itu udah bisa prediksi jadi langkahnya enggak terlambat terus kedua langkahnya dibuat yang lebih efektif jadi jangan terlalu banyak langkah-langkah kecil Oke permainannya udah selesai Vani dan Chris yang menang jangan lupa follow akun ini ya sampai jumpa di video berikutnya dadah